Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Para pemuda dan pemudi yang saya cintai Di malam ini saya restu akan membaca surat Al-Fatihah Terdiri tujuh ayat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyakana buduwa Iyakana stain Ihdinas syirotol mustaqim Syirotol lazinaan Amta alaihim goirin Maudubi alaihim Waladdalin Amin Itulah bacaan Al-Fatihah Yang artinya pembuka Mari bantu acara mulu Dan dari restu cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustaz dan Ibu Ustazah yang saya hormati Bersama Rian Autopian akan membacakan surat Al-Asr Yang menerangkan kebaikan yang banyak Bismillahirrahmanirrahim Walasri innal insana Lafi usri illa Ilala dina amanu Wa amilus salihati Watawasabil haki Watawasabisab Sadakawulahul adem Para dirin Banyaklah berbuat baik Karena Allah tanpa pamri itu termasuk ibadah Cukup sekian dari Rian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ningan Baik untuk peserta nomor tiga Kami panggil Ananda Torik Adi Wijaya Ayah Oh ayah etai Putra nama Bapak Watim dilawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu dudeng siap-siap Para dirin yang saya hormati Nama saya Tori Shantri Sohada saya akan membaca doa mau makan Bismillahirrohmanirrohim Allahumma barik lanafi marajak Kenapa kena wakina ada banar Itulah bacaan dari saya Selamat dan sukses untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Menginjak untuk nomor yang kelima ya Loncat nomor lima Ananda Novita Wulandari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak ibu-ibu semuanya yang saya hormati Nama saya Nabi Dan saya akan membaca doa mau makan Bismillahirrohmanirrohim Allahumma barik lanafi marajak tanah Wakina aja banar Amin Ya itu dong memakan Kenyang deh Teman-teman ayo rajin belajar dan berdoa Biar pintar betul Nama Nabi cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada yang kelewat ya Kami panggil Ananda Muhammad Zailani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak ibu-ibu alisanti yang saya hormati Selamat bertemu dengan saya Muhammad Zailani Di malam yang bagi ini saya akan membaca doa mau tidur Jangan berisik atuh Sak buburu Bismillahirrohmanirrohim 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 Artinya dengan namamu ya Allah Aku hidup dan aku mati Para doa wanduri saya Ya ilani jangan keriru Terima kasih sawerannya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kami panggil Untuk Ananda Ahmad Saiful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustadz dan Ibu Ustadz yang saya hormati Bapakku dan mamaku yang saya sayangi Dari saya pulangkan memujakan doa Mabobo Bismillahirrohmanirrohim 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 artinya artinya ya Allah aku hidup dan aku mati aminah para dewa juru walaupun tanya sama insyaallah yang bisa dana pun mohon pamit ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aduh manising katia banyak baik untuk selanjutnya kami panggil Ananda Riva Alia Rahma putra dari Bapak Jono dan Ibu Yanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai loka buru-buru Wai santai-santai saya akan makan bismillahirrahmanirrahim Allahumma balikan Nabi merojakana wakinadawana amin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tidak apa-apa ya yang penting tampil ada keberanian semangat ia tepuk tangannya mana Hai baik untuk selanjutnya untuk nomor ke-8 kami panggil Ananda Jihan Kami lah putri dari Bapak Encai Ibu Tarun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bapakku dan lemahku yang cintai temen-temanku yang aku sayangi dan bismillahirrahmanirrahim Allahumma balik lana fima rojok tanah wakinadawana amin dawan jari biar daunya sama tapi kan orangnya tidak beda betul tidak hadirin jangan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk selanjutnya nomor 9 yaitu Ananda Gita Fiera Insuna Bapak Sukim dan Ibu Uwak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak pemimpin dan seluruh pemimpin yang saya hormati nama saya Gita dengarkan doa dari saya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma balik lana fima rojok tanah wakinadawana amin permisa suara santriwatiha suara rajin berdoa betul teman-teman terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk nomor 10 kami panggil Ananda Dede Adik Ngincuna Bapak Silah dan Ibu Asi ya tepuk tangannya mana kecil-kecil cabe rawit ya Iya pintar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik menginjak untuk lomba baca surat Juzama kelas 1 besar siap-siap ya siap semangat iya tepuk tangan dulu baik untuk menginjak acara lomba baca surat Juzama kami panggil Ananda Reza Oktofiano Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Permirsa suhada yang berbahagia di malam ini saya akan membaca surat al-falak yang jumlahnya ada lima ayat Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Kul awudu birobil falak Mingsyari maholak Wa mingsyari gosigin idawakob Wa mingsyari nafasati fil huqot Wa mingsyari nafasati fil huqot Wa mingsyari Wa mingsyari hasidin idah hasad Sadaqaulahul adim Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik untuk mengincak Nomor sepuluh Kami panggil Ananda Reza Elipya Falofa Tepuk tangannya biar semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para dewan juri yang saya hormati Di malam olid ini saya resahkan membaca Surat Anas yang terdiri enam ayat Bismillahirrahmanirah Kul awudu birobin nas Malikin nas ilahin nas Mingsyari lwaswasil honas Sadaqaulahul adim Itulah bacaan surat Anas Yang menerangkan tentang manusia Dari saya resah cukup sekian Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik untuk nomor yang ke sebelas Kami panggil Ananda Melisa Indah Sari Insuna Ibu Pariah Bapak Rusnadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak haji dan ibu-ibu haji yang saya hormati Mari kita dengarkan bersama bacaan surat Al-Kafirun Tentang orang-orang kafir Bismillahirrahmanirrahim Kul ya ayyuhal kafirun La abudu ma taabudun Wa la ana abidum ma abatum Wa la amtum ma abidun ma abud Wa la ana abidum ma abatum La kum dinukun wa liyadin Sadaqallahul ajim Permirsa Orang-orang kafir itu Tarasara tarasara puasa Dan tidak suka acara-acara agama Tapi dan ulang dianya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik untuk menginjak nomor yang ke-12 Kami panggil Damar Langit Putra dari Bapak Maha dan Ibu Ida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak ibu-ibu wali santri yang saya hormati Tak lupa untuk kedua orangtuaku yang saya cintai Di malam ini saya damar langit akan membaca surat Al-Ikhlas Yuk kita dengarkan Bismillahirrahmanirrahim Kul huwaulahu ahad Aulahu samad Lam yalidwa lam yulad Dualam yakulahu kuhuan ahad Sadaqallahul ajim Pemirsa Surat Al-Ikhlas itu menerangkan tentang Memurnikan kesaan Allah Dan insya Allah Artinya dilanjutkan oleh teman saya Mangga di kantun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Untuk selanjutnya Untuk nomor 14 Yaitu kami panggil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak jamaah dan ibu-ibu jamaah yang saya hormati Syukur Alhamdulillah kita semua dapat berjumpa lagi di acara maulid nabi Alhamdulillah Marilah kita dengarkan bacaan surat Anasar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ida ja'ana surullahi walfaz Wa ra'aitan nasa yadahulun Yadahulun afi dinillahi afwazan Fasabih biham bi rabbika wastagfir Inna huqana tawaban Sadaqallahul azim Pemirsa syuada yang berbahagia Surat Anasar menerangkan pertolongan Jumlahnya ada tiga ayat Jadi kita harus mohon pertolongan sama Allah Jangan memohon selain Allah Betul Mohonlah yang baik-baik yang bagus-bagus Insya Allah digabulkan Amin Itu saja singkat bacaan dari Nayla Mohon maaf bila Nayla salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik untuk nomor yang kelima belas Kami panggil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak ustaz dan ibu ustazenya yang saya hormati Puji syukur kepada Allah yang memberikan kenikmatan pada kita semua Amin Insya Allah di malam ini saya alia nabilah akan membacakan surat Alahab Artinya nyala api Bismillahirrahmanirrahim Tabbat yada abila habi watab Ma agena anahu malu kama Kasab Kasab Sayas Sayas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum melanjutkan Lomba baca surat-surat Ya bukan surat cinta ya